Intro Pengadilan Agama Muara Enim merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama kelas 1B di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Muara Enim saat ini diusulkan sebagai salah satu unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi Pengadilan Agama Muara Enim saat ini memiliki wilayah hukum yang meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dengan 22 kecamatan dan Kabupaten Pali dengan 5 kecamatan Pengadilan Agama Muara Enim memiliki visi sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang agung Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim memiliki misi yaitu 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim Pengadilan Agama Muara Enim dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Yang Mulia Ibu Suspawati S.A.G Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Ibu Gita Febrita S.H.I.M.H Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Bapak Karbudin S.A.G Dan Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim Bapak Henry Suriana S.A.G Dengan sumber daya yang ada, Pengadilan Agama Muara Enim siap Untuk melakukan zona integritas demi mewujudkan wilayah bebas dari korupsi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Suspawati Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B Beserta seluruh aparatur pengadilan agama Muara Enim Berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan Pelayanan yang berbas dari korupsi, polusi dan nepotisme Bersih dari pungli dan gratifikasi Oleh karena itu, kami yakin melakukan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi WBK Dan wilayah birokrasi bersih Dan melayani WBBM Pengadilan Agama Muara Enim Meditasi Melayani dengan bersih Tanpa diskriminasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanggal 6 November tahun 2019 Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Melaksanakan pencanangan zona integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi Dan wilayah birokrasi bersih melayani Pelaksanaan pembangunan zona integritas itu Diperkuat kembali dengan pembaruan komitmen bersama Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Ibu Suspawati SAG Bersama seluruh jajaran aparatur sipil negara Pada Januari 2023 Zona integritas dengan 6 area perubahannya Yaitu 1. Manajemen Perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lutfi Hadisaputra Sarjana Hukum Koordinator zona integritas area 1 Manajemen Perubahan Dengan adanya pembangunan zona integritas Di Pengadilan Agama Muara Enim Telah meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pimpinan Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Menurunnya risiko kegagalan atas resistensi perubahan Terimplementasinya core values ISN berakhlat Berorientasi pelayanan Akuntabel Kompeten, harmonis Loyal, adaptif, kolaboratif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2. Penataan Tata Laksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Karbudin SAG Panitra Pengadilan Agama Muara Enim Kelas 1B Sebagai Koordinator area 2 Penataan Tata Laksana Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Proses dan prosedur kerja yang jelas Efektif, efisien dan terukur pada zona integritas Menuju WBK dan WBBF Ada pun yang kami lakukan di area 2 untuk Menghujukannya dengan cara 1. Melakukan tugas kemanitraan dengan SOV yang disusun secara cermat dan baik 2. Memberikan pelayanan yang prima Cepat dan tepat 3. Menyiapkan bantuan surat gugatan dengan pos bakum dan layanan berperkara secara cuma-cuma pada loket gugatan mandiri 4. Menyediakan layanan berperkara melalui ekodem litigation 5. Bekerja dengan maksimal penggunaan teknologi informasi 6. Melaksanakan proses peradilan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan 7. Undi minut dan undi papis 8. Transpansi biaya perkara Selanjutnya kami area 2 terus berinovasi di pengadilan agama mora ini Untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat 3. Penataan manajemen sumber daya manusia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hendri Suryana Sarjana Agama Sekretaris Pengadilan Agama Muarenim kelas 1B Selaku Koordinator Zona Integritas Area 3 Sebelum adanya pencanangan zona integritas di pengadilan agama mora ini Belum adanya kesadaran dari para pegawai untuk melaksanakan kerja, disiplin kerja dan instrumen kerja Setelah pengadilan agama mora ini melaksanakan pencanangan zona integritas Banyak sekali perubahan-perubahan yang telah terjadi Di antaranya pegawai sudah memiliki kesadaran untuk disiplin dalam bekerja Jam kerja, pakaian dan absensi Kemudian para pegawai sudah mengisi beberapa aplikasi online Baik aplikasi kepegawaian dari Makam Agung Republik Indonesia Dari Badilar, dari BKN dan aplikasi-aplikasi kepegawaian lainnya Dan pegawai-pegawai juga sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat Dalam pengembangan kualitas kerja pegawai Serta mendapatkan reward atas prestasi kinerja pegawai yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Empat, penguatan akuntabilitas kinerja Keterlibatan pimpinan adalah upaya dalam memastikan Transparasi integritas dan tanggung jawab ke dalam sebuah organisasi Melalui keterlibatan aktif diharapkan dapat Menciptakan budaya kinerja dalam pencapaian tujuan bersama Budaya akuntabilitas Lima, penguatan pengawasan Area lima, penguatan pengawasan Sebelum zona integritas, belum adanya pengendalian gratifikasi Target yang disapai Pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelola keuangan Dua, menurunnya penyalahgunaan WN Enam, peningkatan kualitas pelayanan publik Area enam, peningkatan kualitas pelayanan publik Apa itu? Peningkatan kualitas pelayanan publik Merupakan suatu upaya Untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik Pada instansi secara berkala Sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik Dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat Terhadap penyelenggara pelayanan publik Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Dengan menjadikan keluhan masyarakat Sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik Apa indikatornya? Satu, meningkatnya kualitas pelayanan publik Lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dicantuk Dua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang terstandarisasi Tiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Untuk mendukung mewujudkan zona integritas Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan inovasi beberapa bidang Demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja Pertama, ASIVA Asisten Virtual atau ASIVA Pengadilan Agama Muara Enim Merupakan sistem informasi berupa layanan chat melalui aplikasi WhatsApp Dengan informasi seputar perkara juga seputar informasi umum pengadilan agama Muara Enim Informasi penanganan perkara yang terdiri dari Info keuangan perkara Info status putus perkara Info jadwal sidang perkara Info penerbitan akta cerai Info secara lengkap data perkara Kedua, PTSP Live Broadcast Interaktif Penyulahan hukum dan sosialisasi layanan peradilan Pengadilan Agama Muara Enim melakukan kegiatan tersebut Melalui media streaming YouTube yang tayang setiap minggu secara bergantian Antara PTSP Live Broadcast Interaktif Penyulahan hukum dan sosialisasi layanan peradilan Inovasi ini awalnya digagas pada masa COVID-19 Untuk memberikan solusi kepada masyarakat Dikarenakan masih banyak masyarakat yang menanyakan syarat berperkara Alur pendaftaran perkara Biaya perkara Jadwal sidang Produk pengadilan Hingga sisa biaya panjar panggilan Yang biasanya ditayangkan melalui media sosial pengadilan agama Muara Enim Ketiga, IJAP Hitung panjar biaya perkara Dengan adanya aplikasi IJAP ini Diharapkan masyarakat dapat menghitung perkiraan panjar biaya perkara Berdasarkan biaya radius tempat tinggal pihak yang berperkara secara mandiri Juga untuk petugas PTSP yang bertugas sebagai kasir bisa mempermudah penghitungan panjar biaya perkara Yang dahulu menggunakan Axel sekarang sudah tersedia aplikasi IJAP Keempat, Sikumu Sistem buku tamu pengadilan agama Muara Enim yang pengisiannya dilakukan dengan scan barcode Inovasi ini juga awalnya digagas saat masa pandemi COVID-19 Untuk menekan penularan juga agar pendataan buku tamu menjadi lebih tersistem secara online Kelima, Beranti Merupakan inovasi pengadilan agama Muara Enim dengan memberikan pelayanan tanpa henti Yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanpa berhenti saat jam istirahat Maksudnya, di jam istirahat masyarakat tetap dapat dilayani dan itu salah satu service excellent kepada masyarakat Kenam, Sipelita Merupakan inovasi pengadilan agama Muara Enim yang menyediakan sarana dan prasarana Berupa penyediaan sepatu sandal, kain dan hijab dengan mudah Sehingga dengan penyediaan sarana dan prasarana ini akan membantu para pencari keadilan, keluarga atau saksi-saksi Yang akan memasuki ruangan persidangan tidak harus pulang untuk mengganti busananya Jika busana yang dikenakan tidak sesuai dengan aturan tata tertib bersidang Ketujuh, Santri Sistem antrian sidang terintegrasi Merupakan sistem antrian sidang yang digunakan untuk mengatur ketertiban pelayanan kepada masyarakat Sistem ini terdiri dari tiga bagian yang terintegrasi Yaitu antrian PTSP, antrian sidang dan audio gratifikasi otomatis yang menyala setiap satu jam di ruangan pelayanan Selain inovasi tersebut, pengadilan agama Muara Enim juga mengimplementasikan aplikasi inovasi Ditjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Demi memberikan pelayanan dan kinerja yang prima, pengadilan agama Muara Enim akan terus berinovasi Sehingga terwujud visi pengadilan agama Muara Enim yang agung dan terciptanya wilayah bebas dari korupsi Serta wilayah birokrasi bersih melayani Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Randa H. J. Ermi Jurnila MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Setelah kami mengamati dan meninjau sistem yang berjalan di pengadilan agama Muara Enim kelas 1B Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Muara Enim Kami melihat dan memastikan pengadilan agama Muara Enim Sangat layak untuk mendapatkan wilayah bebas korupsi Dan kami dari PT. Apalembang mendukung sepenuhnya pengadilan agama Muara Enim Untuk terus melakukan pembangunan zona integritas secara berkelanjutan Insya Allah pengadilan agama Muara Enim kelas 1B Berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2023 ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ahmad Usmarwi Khafa PhD PLT Bupati Muara Enim memberikan dukungan penuh kepada pengadilan agama Kabupaten Muara Enim Untuk meraih predikat WBK wilayah bebas korupsi Saya berharap kiranya apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan dan serta dicapai oleh pengadilan agama Dapat menjadi pertimbangan untuk predikat WBK Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menurut saya dengan adanya WhatsApp Asifa ini mempermudah saya untuk mengetahui informasi mengenai tanggal sidang Mempermudah saya juga untuk mengetahui biaya perkara dan juga informasi lainnya berhubungan dengan perkara Sukses terus untuk pengadilan agama Muara Enim Menurut saya sebagai masyarakat untuk pelayanan di pengadilan agama Muara Enim sangat memudahkan kami Dengan para pegawainya yang sangat ramah dan tidak mempersulit kami Serta dengan keadaan tempatnya yang sangat nyaman Terima kasih pengadilan agama Muara Enim terus menjadi lebih baik Terima kasih telah menonton!